Di sini ada pertanyaan tentang turunan fungsi. Diberikan f aksen x-nya adalah sama dengan 1 per x kuadrat plus 1. Dan gx-nya adalah f 3x min 1. Tentukan g aksen x-nya. Nah, jika gx sama dengan f 3x min 1, maka kita bisa tuliskan g aksen x-nya berarti, nah, ini kan 3x min 1 di dalam f. Maka, sesuai dengan dalil rantai, maka f-nya diturunkan dulu. Berarti f aksen dari 3x min 1 dikalikan dengan turunan yang di dalam fungsinya. Jadi, dikalikan turunan dari 3x min 1-nya. 3x min 1 turunannya adalah 3, min 1 turunannya adalah 0, berarti 3. Maka, g aksen x-nya menjadi f aksennya ada, f aksen 3x min 1, maka 1 per 3x min 1 pangkat 2 tambah 1 dikali dengan 3. Nah, saya tuliskan di sini, kali 3 di sini. Berarti ini adalah g aksen x-nya. Jadi, kalau kita sederhanakan, maka g aksen x-nya itu adalah 3 per, ini kita buka, 3x min 1 kuadrat, 9x kuadrat, minus 3 kali 1 kali 2, minus 6x plus 1, ditambah dengan 1, berarti plus 2. Maka, g aksen x-nya adalah 3 per 9x kuadrat, minus 6x plus 2. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.